Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas Prinsip kerja dan jenis loudspeaker atau pengeras suara Loudspeaker atau kadang disebut juga speaker atau pengeras suara dalam bahasa Indonesia adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara Speaker banyak digunakan pada peralatan elektronika saat ini seperti radio, TV, handphone, dan lain-lain Speaker adalah komponen yang mengubah kode sinyal elektronika terakhir menjadi gerakan mekanik Prinsip kerja speaker adalah menggunakan penggentaran komponen yang berbentuk membran untuk menggentarkan udara sehingga terjadilah gelombang suara yang terdengar sampai digendang telinga dan dapat didengar sebagai suara Pada setiap sistem penghasil suara speaker juga menentukan kualitas suara di samping peralatan pengalah suara sebelumnya yang masih berbentuk listrik dalam rangkaian penguat amplifier Pengeras suara juga adalah sebuah teknologi yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap budaya di berbagai negara Prinsip kerja speaker speaker terdiri dari atas beberapa komponen utama yaitu horn suspension magnet permanen voice coil dan kerangka speaker untuk dapat mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang dapat kita dengar speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil komponen ini digunakan untuk menghasilkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen yang mampu menggerakkan con speaker maju dan mundur gelombang listrik yang melalui voice coil akan mengakibatkan arah medan magnet berubah secara cepat sehingga terjadi tarik, menarik dan tolak-menolak dengan magnet permanen sehingga terjadilah getaran maju dan mundur pada con speaker yang dapat menghasilkan suara suspension yang ada pada speaker berfungsi untuk menarik con speaker ke posisi semulanya setelah bergerak maju dan mundur selain itu suspension juga berfungsi sebagai pemegang con dan voice coil jenis speaker berdasarkan frekuensi yang pertama ada speaker twitter yaitu speaker yang menghasilkan frekuensi tinggi sekitar 2 kHz sampai dengan 20 kHz yang kedua speaker mid-range yaitu speaker yang menghasilkan frekuensi menengah sekitar 300 Hz sampai 5 kHz yang ketiga speaker over yaitu speaker yang menghasilkan frekuensi rendah sekitar 40 Hz sampai 1 kHz yang keempat speaker subwoofer yaitu speaker yang menghasilkan frekuensi sangat rendah yaitu sekitar 20 Hz sampai 200 Hz yang kelima speaker full rank yaitu speaker yang dapat menghasilkan frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi jenis speaker berdasarkan bentuk yang pertama ada speaker corong yaitu speaker yang digunakan untuk di luar ruangan yang kedua ada speaker high fee atau high fidelity yang merupakan suatu speaker yang mampu menghasilkan suara jernih dengan tingkat kebisingan dan distorsi yang minim sehingga suara yang diterdengar hampir mendekati aslinya yang ketiga ada speaker handphone yang digunakan pada peralangan handphone yang keempat yang keempat headphone yang merupakan speaker yang digunakan di kepala yang kelima earphone merupakan speaker yang digunakan untuk di kuping yang keenam speaker televisi yang digunakan untuk perangkat televisi yang ketujuh speaker sound system atau home theater yang kedelapan speaker laptop yaitu yang digunakan pada perangkat laptop jenis speaker berdasarkan sumber daya yang pertama ada speaker pasif yaitu speaker yang tidak memiliki amplifier atau penguas suara di dalamnya jadi speaker pasif memerlukan amplifier tambahan untuk dapat menggerakannya level sinyal harus dikuatkan terlebih dahulu agar dapat menggerakkan speaker pasif sebagian besar speaker yang kita temui adalah speaker pasif yang kedua ada speaker aktif yaitu speaker yang memiliki amplifier atau penguas suaranya di dalamnya speaker aktif memerlukan kabel listrik tambahan untuk menghindupkan amplifier yang terdapat di dalamnya semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih